Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan penggunaan air semakin tinggi. Kebutuhan terhadap kuantitas dan kualitas air pun turut meningkat. Air yang tercemar menimbulkan berbagai macam penyakit dan tak menutup kemungkinan menjadi penyebab kematian. Menurut data dari website pusdatin.kemkes.go.id, peningkatan orang yang terkena diare tiap tahun terus bertambah. Penyediaan air bersih di Indonesia dijamin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran bangsa. Lebih lanjut kebijakan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus mereka lakukan. Tiap tahun penurunan angka pengguna air sumur semakin meningkat. Salah satu indikasi penurunan ini adalah semakin tercemarnya sumur terlindung. Kasus lainnya ditemukan bakteri E. coli pada sumber air minum di sebuah daerah Jawa Tengah. Ini ditaksir karena semakin terbatasnya lahan permuka hijau, khususnya di daerah perkotaan, sehingga air bersih layak konsumsi pun semakin sulit diperoleh. Penurunan ini salah satunya disebabkan memburuknya mutu air sungai Ciliwung sejak 2014 hingga 2016 dengan status cemar berat. Sementara Bengkulu menempati peringkat terbawah dengan 43,83 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak pada 2017. Orang dulu minum ada nggak aqua segala macam, nggak ada kan air tanah kan. Itu alam. Jadi disaring oleh alam sendiri, kemudian dipakai minum kan. Nggak dicampurin bahan klorin lah segala macam-segala macam. Dan belum tercemar. Itu udah sehat. Nggak ada tuh pemeriksaan-pemeriksaan gini gitu, tapi orang dulu sehat-sehat kan. Nah sekarang problemnya apa? Kita nggak bisa lagi pakai air tanah. Tercemar. Di sini kita bikin sumur, sebelahnya reseptik tank. Tercemar. Iya kan? Akhirnya dipakailah air daur ulang. Air daur ulang bersih sih, kalau dilihat kasat mata nggak bau, bersih gitu kan. Tapi sebetulnya kalau buat minum, jangan pakai air daur ulang. Kenapa? Karena waktu di daur ulang ada bahan yang namanya klorin dan sebagainya. Saya nggak tahu itu prosesnya. Saya udah pernah lihat di perusahaan air minum. Itu di saring sana, saring sini, dikasih bahan ini, bahan itu. Sehingga jadilah dia air bersih. Itu air untuk cuci dan sebagainya masih oke lah. Tapi kalau buat minum, ada komponen residu yang lain yang ikut masuk. Jadi bukan alami lagi. Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan air. Kebutuhannya adalah sebuah kemutlakan. Air juga hak hidup setiap orang yang dilindungi undang-undang yang harus dipenuhi. Di samping itu, memburuknya mutu air akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh sumber air bersih dan layak untuk dikonsumsi. Tak hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar. Kezia Wawor, Irsyat Rojali, Daai TV Terima kasih telah menonton!